Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Kali ini kita akan mencoba untuk Membuat Kelas di Google Classroom Seperti kita ketahui bahwa kondisi sekarang Kita masih melakukan Pembelajaran dari rumah Jadi kita memerlukan Sebuah kelas virtual yang Memungkinkan kita untuk mengajar Dari rumah dan anak-anak juga Belajar dari rumah Yang kita gunakan adalah Salah satu platform dari Google Google Classroom Untuk membuatnya cukup mudah Yang pertama kita syaratnya harus punya Akun Google dulu Jika masih belum punya segera buat Karena itu nanti akan sangat Bermanfaat bagi kita Oke setelah kita buka Google Chrome Di komputer kita buka dulu Google Chrome Kenapa kita pakai Google Chrome? Karena ini satu produk Dari Google Sehingga akan memudahkan kita dalam menggunakan Google Classroom Oke pertama kita klik sign in Kita pilih akun Akun yang kita miliki Kemudian masukkan passwordnya Nah nanti kita masuk ke halaman Seperti ini Kemudian kita Berikutnya mengakses Google Classroom Dari mana? Dari pojok kanan Atas yang ada tulisannya Google Apps ini Kita klik Kita cari aplikasinya ke bawah Kita scroll Nah aplikasi yang akan kita gunakan adalah Tutor Classroom ini Kita klik Kita tunggu Sampai masuk ke Dalam kelasnya Oke ini sudah ada beberapa kelas yang Saya Ikuti dan saya buat Sebagai contoh Nah sekarang kita tutorial Bagaimana sih cara membuat kelas baru Oke langkahnya sangat mudah sekali Sebagai guru Kita harus memiliki Kelas virtual Yang nanti akan kita kelola Baik untuk memberikan materi Kemudian juga untuk Memberikan tugas-tugas Atau soal Oke sekarang caranya bagaimana Ketika akan kita membuat kelas Kita cari icon tanda plus Di sebelah kanan atas Yang ada tulisannya create or join a class Nah kalau kita mau Sebagai guru kita membuat kelas Maka kita klik Create Class Ya Nah kemudian Akan ada notifikasi seperti ini Kita centrang saja Kemudian klik continue Oke setelah continue Nanti akan ada pop up halaman berikutnya Kita beri nama kelas kita Misalnya kalau saya English Class Class 9G Tahun 2020 Ya Kita beri saja 9G Subjeknya English Roomnya Room 9G Nah nanti ini terserah Dari Bapak Ibu Jika SD Mungkin ditulis Kelas 6 Kelas 5 Kelas 4 Atau kelas 3 Dan seterusnya Kemudian kita klik Create Nah kita tunggu Sampai Proses pembuatan Kelasnya Jadi Ya ini sangat tergantung Juga dengan Kecepatan internet Yang kita miliki Oke Setelah jadi nanti Kita akan diarahkan Kepada halaman Kelas tersebut Ya Di halaman tersebut Kita bisa melihat Beberapa tampilan Seperti ini Ya Kita fokus ke atas Ini ada stream Stream ini adalah Untuk memberikan Pengumuman Kemudian Classwork Ini untuk Memberikan soal People ini adalah Orang-orang yang tergabung Di dalam Kelas kita Max Ini untuk Nilai Ya Oke Untuk stream Adalah untuk pengumuman Nanti kita proses Ke berikutnya Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Cara menambahkan Siswa kita Ya Oke Bagaimana cara Menambahkan siswa kita Caranya sangat mudah Kita bisa lihat Ada kelas code Di atas ini Ya Kalau terlalu kecil Kita klik Tanda berbesarnya Nah ini adalah Kode yang akan Kita bagikan Kepada siswa kita Ya Kita bagikan Kode ini Kepada kelas Siswa-siswa kita Supaya mereka Nanti Otomatis Masuk ke dalam Kelas kita Ya Terima kasih